So, selamat datang kembali di iCheck Live, gue Indrah Dan di momen-momen terakhir sebelum lebaran Tinggal beberapa hari lagi gue mau bawain Satu video rumor Yang mana ini harusnya akan menjawab ya Pertanyaan teman-teman di luar sana Dimana iPad Pro? Dimana iPad Mini? Kemana Apple April Event? Special Event di bulan Maret atau April? Karena dalam video kali ini gue ada Update-an rumor dan berita terbaru Soal iPad yang akan dirilis katanya Dalam waktu dekat ini dan juga Update bocoran terbaru terkait iPhone 16 Dan iPhone 16 Pro yang menurut gue Kalian sih harus tau So, ikut terus dulu nih saya Indrah Let's get started Ya, melanjutkan video gue sebelumnya Yang announce WWDC 2024 Yang bakal diselenggarakan di bulan Juni Mendatang sebelumnya Disitu ya, kita semua bingung ya Kenapa tiba-tiba Apple malah announce event WWDC-nya Dimana Spring Color? Dimana iPad yang sudah dirumorkan Katanya bakal hadir di bulan Maret, April Tak kunjung juga sampai Lebaran iPad tidak hadir-hadir juga Karena update terbarunya Katanya emang dari beberapa supplier Apple Bilang katanya untuk perilisan iPad Generasi terbaru ini Yang harusnya dirilis di bulan Maret atau April sebelumnya Itu telah ditunda berulang-ulang gitu Setelah sebelumnya di bulan Maret Terus di bulan April Ya, di bulan April ini dikabarkan katanya iPad-nya tuh baru bakal dirilis Tapi tiba-tiba ada info lagi Kalau diundur di bulan Mei Bocoran ini dari DigiTimes Dia mengutip dari pemasok atau supplier Di Taiwan Yang katanya ada produksi masa lensa Yang ditunda secara berulang-ulang Dan dari laporannya itu Katanya sih samar-samar Kalau peluncurannya itu Bakalan ada di bulan Mei Nah, sebelumnya juga ini match atau cocok Dengan bocoran dari Bloomberg Si Mark Gurman bilang katanya Di awal Mei Apple bakalan meluncurkan iPad terbarunya mereka Jadi ya, sepertinya bulan Mei Akan menjadi bulan perilisan Untuk Next Gen iPad terbarunya si Apple Dan Mark Gurman juga bilang katanya Akhir-akhir ini ada produksi perangkat Secara masif ya Meningkat untuk di Asia Untuk di pabrik-pabriknya si Apple Jadi ya, kita harapkan semoga aja New iPad bakal dirilis dalam waktu dekat ini Seperti yang gue bilang pada video rumor sebelumnya Kalau tahun ini Apple bakal merilis 2 model iPad Pro terbaru Dengan chipset M3 chipnya mereka Dengan panel yang semuanya katanya udah LED Yang 11 inch dan 12,9 inch Terus katanya bodinya juga lebih tipis Bezelnya juga lebih tipis Kamera depan yang kini orientasinya sudah landscape Dan katanya juga bakalan ada opsi layar matte ya Gue nggak tau apakah layarnya ini bener-bener matte Atau anti-reflection gitu ya Yang kayak udah-udah Oh nggak salah di S24 tuh ada juga opsi kayak gitu Jadi ya, dia glass atau dia gloss Tapi bakalan lebih minim pantulan Seperti layarnya menggunakan matte tempered glass kali ya Tapi ya, kita lihat aja nanti kayak gimana Apakah juga bakalan ada perubahan desain Dan katanya juga iPad Pro kan bakal support dengan MagSafe Walaupun gue masih nggak tau ya Fungsi MagSafe di iPad tuh apa gitu Kalau mungkin selain buat charger Atau buat nempel dompet sekecil upil begitu Mungkin MagSafe-nya ini buat connect ke magnetic keyboard Atau mungkin ya aksesoris-aksesoris yang menggunakan magnet Karena selama ini kan dia connect-nya ke 3-pin connector di bagian bawahnya Selain itu juga ada iPad Air yang diperbarui chipsetnya dengan chipset M2 Dan ini iPad Air generasi ke-6 ya Harusnya sama bakal dapet orientasi kamera depan landscape juga Dan katanya di generasi ke-6 iPad Air ini Apple bakal memperkenalkan ukuran terbaru yaitu 12,9 Jadi iPad Air pun kini bakal dapet opsi diagonal sama besarnya Seperti iPad Pro yang 12,9 Hmm harusnya menarik lah ya Harga lebih murah dapet chipset M2 Ada varian yang 12,9 inchnya Terus katanya bakal juga ada magic keyboard terbarunya Gue nggak tau katanya bakal ada penutup aluminiumnya Terus untuk trackpadnya lebih besar Dan bakal ada penyesuaian desain mengikuti dengan iPad Pro Atau iPad Air terbaru yang nanti bakal dirilis sama Apple Dan nggak cuma magic keyboardnya Apple Pencil juga dikabarkan bakal rilis Ini untuk gen yang ketiga ya harusnya Yang katanya nanti bakalan support fitur squeeze ya Jadi mungkin agak diperes sedikit di bagian tumpuan pensilnya Dan dia akan ada option atau mungkin gesture yang bisa kita setup Dan bisa support juga ke Apple Vision Pro Jadi ya ekosistem lah ya Karena ya sebenernya nggak tau Apple sebelumnya merilis iPad Pro dan iPad Air Itu di tahun 2022 ya Di bulan Oktober dan di bulan March Jadi ya harusnya 2024 ini adalah waktu yang tepat Untuk Apple ngerilis produk iPad terbarunya mereka Menjelang pertengahan tahun 2024 ini Lalu bergeser ke iPhone 16 dan iPhone 16 Pro Jadi beberapa hari lalu itu muncul sebuah foto Bocoran di X ya Di sebuah platform yang sebelumnya itu kita kenal dengan Twitter Ini postingan dari Sony Dixon Yang mana dia ngebagiin dummy modelnya Untuk iPhone 16 dan iPhone 16 Pro Ada beberapa hal yang menarik Dan pengen gue highlight ke temen-temen disini Yang pertama adalah kamera layout di base modelnya Yap, sepertinya ini kembali lagi ke layoutnya iPhone X Yang mana seperti yang kita tahu ini untuk bisa ngerekam spasial video Jadi lensa standard white lens dan lensa ultrawidenya itu memang harus berjejer Dia bisa 3D lah gitu ngerekamnya Karena sebelumnya itu miring Jadi kalau lu miringin gini dia nggak akan lurus gitu Jadi lu harus begini mungkin Ya makanya desainnya dirubah Dan dia ini udah muncul dummy modelnya Sepertinya ya bakalan confirm nih Kalau untuk base model kameranya bakal vertikal seperti ini Dan di samping itu bisa dilihat juga disini untuk foto keduanya Action button juga sepertinya akhirnya masuk ke base model Setelah di iPhone 15 series itu cuma ada di Pro dan Pro Max model Nampaknya untuk di iPhone 16 series Untuk yang base model dan Pro modelnya Ini bakalan ke bagian untuk action buttonnya Bergeser di foto berikutnya Hmm ada tombol baru di bagian bawahnya sini Di deretan tombol power Sepertinya emang new capture button Bakalan ditambahkan untuk next generation iPhone 16 dan iPhone 16 Pro Walaupun gue sendiri juga kayak I'm okay pal Pakai volume button untuk capture untuk snap video untuk apapun Tapi ya terserahlah kita lihat nanti siapa tau kan capture button ini Sama kayak action button Bisa kita customize untuk functionnya Bisa untuk buka aplikasi A Bisa buka aplikasi B Buat nyalain center Atau mungkin keluar aplikasi Buat ke multitasking Bisa aja At least disini yang gue lihat sih Untuk yang base model juga ke bagian capture buttonnya nih Di bagian bawah sini Dan kalau kalian lihat disini Untuk render konsep sejauh ini ya Untuk iPhone 16 dan iPhone 16 Pro Ya kalian gak salah lihat Akhirnya warna rose gold bakal balik lagi nih Di seri iPhone 16 Pro Hati-hati nih Buat kalian-kalian yang istrinya Pacarnya Sangat menyukai warna rose gold Sebelum-sebelumnya Di iPhone 6s Maybe atau di iPhone 7 Hati-hati anda tahun ini Ya termasuk saya Aduh gimana nih tahun ini Dan untuk yang di base modelnya Ini sweet banget ya Warna pinknya Sama kayak yang di iPhone 15 Tentunya dengan finishing made terbaru Di bagian belakangnya Yang membuat warna pinknya ini Jadi terlihat lebih bubble gum gitu Lebih unyu sih Kalau gue bilang untuk finishnya Dan kalau kita lihat disini Disamping warna rose goldnya Itu bukan natural titanium ya Harusnya Karena memang harusnya ini masih pakai Material titanium Kalau gue lihat sih itu lebih ke silver gitu Karena memang ada rumor sebelumnya Kalau Apple bakal Meluarin warna silver baru Yang bukan natural titanium Di tahun 2024 ini Dan di paling sebelah kirinya Untuk blacknya Blacknya ini bukan titanium Minium black lagi katanya Apple bakal ngasih warna space black Di iPhone 16 Pro Jadi kalau gue sih Dengan formasi warna seperti ini Untuk pro model agak bingung ya Karena ya rose gold Nggak mungkin gue pakai Tapi mungkin akan gue review doang Tapi nggak mungkin gue pakai Gue bingung antara di warna silver ini Atau di warna blacknya ini Kalau misalnya itemnya ini Bener-bener totally item Seperti blacknya di Macbook Pro 14 dan 16 inch Harusnya ini akan ultra ganteng sekali sih Dan ya beberapa minggu lalu juga Sempat manufaktur casing Yang ngebocorin I don't know Gue bisa bilang ini mock up casing Atau produknya mereka Yang nantinya bakal dijual Dan ini Ngikutin shape dari layout kamera iPhone 16 best model Dan kalau kita lihat casing-casing seperti ini Kita ke flashback kayak casing-casing iPhone 10 Nggak sih Jadi ketika iPhone 11 iPhone 12 iPhone 13 14 15 Bentuknya begitu aja tuh Berubah-berubah Tapi sekarang Feel shape lagi Dibalikin lampu merah lagi Yang harusnya ini akan menjadi pembeda ya Jadi ciri khas untuk iPhone 16 best model itu sendiri Dan ngomongin sedikit soal display Di iPhone 16 Pro dan 16 Pro Max Dikabarkan kembali Katanya bakalan ada penyusutan Bezel yang lebih tipis Jadi kalau kita lihat untuk iPhone 15 Pro dan 15 Pro Max Itu bezelnya udah signifikan banget Sebenernya kalau kita bandingin Sama iPhone 14 Pro dan Pro Max Tapi katanya di 16 Pro Bakalan lebih ditipisin lagi Untuk bezelnya Ini report dari The Elec Yang diakini sih Ini katanya relate Dengan peningkatan ukuran diagonal ya Yang gue udah bilang sebelumnya juga Di 2024 ini Di seri iPhone 16 ini Bakalan ada peningkatan ukuran diagonal Yang 6,1 inch Untuk yang iPhone 16 base Dan 16 Pro Jadi 6,3 inch Dan untuk iPhone 15 Plus Dan iPhone 15 Pro Max Yang tadinya 6,7 inch Naik jadi 6,9 inch Jadi meningkat diagonalnya itu 0,2 inch Untuk semua line up iPhone 16 Yang akan dari tahun 2024 ini Dan segitu aja Gak banyak emang yang mau gue update Dalam video kali ini Karena ya Daripada gue tahan-tahan ini Sampai setelah lebaran Better gue langsung sampaikan ke kalian aja Sebenernya masih ada tanda-tanya besar gue ya Dimana iPad mini Ya 7th generation Lalu iPhone SE Generasi keempat Kapan nih Tupel? Kapan? Tapi memang as always report gue ini Mengalir aja Sesuai dengan berita Yang memang lagi rame Dibicarakan di luar sana Karena emang dalam waktu dekat ini Yang lagi rame iPad Pro dan iPad Air Jadi yang gue bawakan ya itu Dan seperti biasa juga Kalau misalnya gue ada Update-an terbaru Berita terbaru Yang menurut gue ini Argent immediately Harus gue sampaikan ke kalian Entah itu soal iPad mini 7th generation Atau mungkin iPhone SE Generasi keempat Pasti akan langsung Gue bikinin kok Videonya untuk kalian So make sure untuk subscribe Biar kalian gak ketinggalan Video-video terbaru Dari iCheck Live Like and share this video Happy holiday Untuk kalian semua And I'll catch you guys On the next video Saya Indra Until next time Goodbye Sub indo by broth3rmax